Kitab Mazmur, Pasal 34 Nyanyian Daud ketika ia bertindak seolah-olah gila sehingga Abi Melech mengusirnya. Dengan demikian, Daud meninggalkannya. Aku akan memuji Tuhan setiap waktu. Aku tidak akan pernah berhenti menyanyikan pujiannya. Hai orang yang rendah hati, dengarkan dan bersuka citalah, sementara aku membanggakan Tuhan. Pujilah Tuhan bersama-sama dengan aku. Mari kita menghormati namanya. Aku pergi kepada Tuhan minta tolong, dan dia menjawab aku. Ia menyelamatkan aku dari semua yang kutakuti. Bergantunglah pada Tuhan minta tolong. Engkau akan diterima. Janganlah malu. Orang miskin berseru kepada Tuhan minta tolong, dan dia mendengarkannya. Ia menyelamatkan aku dari semua kesusahanku. Malaikat Tuhan membangun kemah di sekeliling para pengikutnya. Ia menjaga mereka. Nikmatilah Tuhan, dan lihat betapa baiknya dia. Orang yang bergantung pada Tuhan akan berbahagia. Umat Tuhan yang kudus harus beribadat kepadanya. Para pengikutnya akan memperoleh segala yang dibutuhkannya. Bahkan, singa yang kuat akan menjadi lemah dan lapar. Tetapi, orang yang pergi kepada Tuhan minta tolong, akan memiliki segala sesuatu yang baik. Hai anak-anak, dengarkanlah aku, dan aku akan mengajar kamu menghormati Tuhan. Apakah kamu mau menikmati hidup ini? Apakah kamu ingin menikmati hari-hari yang berbahagia? Jangan katakan hal-hal yang menyakitkan, dan jangan berdustah. Hentikanlah melakukan yang jahat, dan lakukan yang baik. Carilah perdamaian, dan sedapat mungkin, tolonglah orang lain. Tuhan memperhatikan orang yang baik dan mendengar doa mereka. Tetapi, Tuhan menentang orang yang melakukan hal-hal yang jahat. Jadi, mereka dilupakan segera sesudah mereka meninggal. Berdoalah kepada Tuhan, dan dia akan mendengarkan engkau. Ia akan menyelamatkan engkau dari segala kesusahanmu. Tuhan dekat kepada orang yang mengalami kekecewaan. Ia menyelamatkan mereka yang putus asa. Orang baik mungkin mempunyai banyak masalah. Tetapi, Tuhan akan menyelamatkannya dari setiap masalahnya. Tuhan melindungi semua tulangnya. Tidak ada satu tulang pun akan patah. Tetapi, kesusahan akan membunuh orang jahat. Musuh orang baik akan binasa semuanya. Tuhan menyelamatkan para hambanya. Semua yang pergi kepadanya minta perlindungan akan luput dari hukuman.